Hai, disini saya mau menjelaskan pemograman Python dan saya menggunakan tool aplikasi Google Collab cara pakai Google Collab, tinggal ambil search engine di Google dengan mengetikan Google Collab, tampilannya akan seperti ini ini code untuk kita meletakkan script code kita nah ini adalah program pertama kita, kita mau ngecek aplikasi Google Collab yang kita pakai itu menggunakan Python versi berapa jadi dengan menggunakan, dengan script code tanda seru Python garis 2 version, ini kalau kita run akan menampilkan versi Python yang sedang kita gunakan nah selanjutnya, ini berikut ini adalah script code cara kita menggunakan variable, deklarasi variable dengan menggunakan Python jadi disini kita punya variable X, kita beri nilai sebesar 3 kemudian kita akan, script code ini menghasilkan output print X tambah 1, kemudian X kurang 1, selanjutnya X kali 1 dan nah selanjutnya X, X pangkat 2 nah jadi kalau saat programnya di run, dia akan menghasilkan output 4, 2, 3, 9 yang mana 4 ini adalah 3 tambah 1, kemudian 3 kurang 1, 3 kali 1, kemudian 3 pangkat 2 oke nah selanjutnya ini adalah variable kedua kita coba dengan menggunakan tipe data yang float, variable Y dia sama dengan 2,5 kita akan punya output, yang mana output ini akan mengecek tipe data dari Y script code nya yaitu print type Y print type Y untuk kita mau ngecek apa tipe datanya nah kemudian print yang kedua yaitu kita akan menghasilkan output operasionalnya yaitu Y, Y tambah 1 Y bintang Y pangkat 2 hasilnya akan seperti itu yang baris pertama dia akan menunjukkan tipe datanya kemudian baris kedua menunjukkan hasil operasional dari print line yang ada disini nah selanjutnya ini adalah contoh kita mau mendeklarasi tipe data boolean ya tipe data boolean disini ada T, F, kemudian true false jadi kalau kita mau buat outputnya tipe datanya script code nya adalah print type saat program di run outputnya adalah kelas boolean kelas boolean adalah menunjukkan tipe data dari script code yang ada di atas nah selanjutnya berikut ini adalah kita mau membuat program truth table jadi kalau kita punya truth table true and false atau true or false kemudian not kemudian true or not true inilah hasilnya yang hasilnya berupa false, true, false, true nah selanjutnya kita akan nyobain script code untuk pada data string disini kita akan mau lakukan concat concat itu yaitu menyatukan kata gitu nah disini saya punya variable hello yang di dalamnya ada kata hello kemudian variable word yang di dalamnya adalah kata word atau string word nah selanjutnya kalau outputnya print hello koma land hello berarti outputnya akan menghasilkan isi dari hello kemudian panjang data hello jadi land ini adalah script code untuk menghitung jumlah karakter yang ada di kata hello nah selanjutnya saya punya variable hw dimana hw ini merupakan yang isinya adalah hello karakter hello atau string hello plus word jadi kalau misalnya ini print hw dia akan putnya ini berupa hello word seperti itu karena kan hw ini sama dengan hello plus word jadi ini akan menyatukan jadi ini sama dengan kayak concat jadi untuk menyatukan dua string kita bisa pakai tambah oke nah selanjutnya saya punya variable s isi variable s itu adalah string hello yang dituliskan dalam huruf kecil nantinya setelah program di run ini outputnya akan merubah isi dari string s menjadi huruf kapital nah demikian juga untuk baris yang kedua yaitu s sama dengan upper ini akan berubah menjadi hanya angka depannya saja yang huruf besar oke kemudian baris ketiga ini adalah air adjust ya air adjust ini maknanya adalah dia akan merubah hello kemudian print yang terakhir adalah outputnya yang berupa word dan strip 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 ini ini merupakan menggabungan dari hello word tuh saat program di run dia akan menghasilkan seperti ini yang pertama hello kemudian merubah hello yang kedua adalah merubah hello menjadi huruf kapital kemudian hello 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 word readjust posisinya dia akan rata ke kanan dia akan maju ke kanan kemudian yang yang ketiga dia akan ke tengah hello yang keempat adalah merubah huruf el menjadi i oke nah selanjutnya kita akan nyobain perulangan perulangan yang ada disini adalah kita masih menggunakan array ya disini kita punya variable nama variablenya animals nah disini ada tiga elemen data yaitu cat dog dan monkey kemudian perulangan yang pertama kita menggunakan for nah for animal in animals print animal nah ini sama dengan seperti perulangan for ya tapi strukturnya disini seperti ini nah jadi dia akan membaca animal variable animal yang ada di animals yaitu sampai selesai yaitu dia akan baca pertama cat kemudian dog kemudian monkey seperti itu perulangan dilakukan terus menerus sampai isi dari animals itu habis seperti itu jadi dia tidak ada deklarasinya cuma tiga baris gini aja nah selanjutnya ini kita masih menggunakan variable yang sama ya tapi disini kita menggunakan indexingnya gitu jadi kita yang kita jadi yang disini kita menggunakan indexingnya jadi kalau yang tadi kita langsung akses kita langsung akses elemennya yang ini kita akses indexingnya nah disini script codenya yaitu for idx for idx animal in enumerate enumerate kemudian dalam kurung animals animals ini adalah variable yang isinya di dalam tiga elemen tersebut nah selanjutnya outputnya adalah print nah print hashtag format idx nah ini dia akan script codenya dia akan mengakses index dari semua elemen yang ada di variable animals jadi saat program dijalankan dia akan seperti ini jadi formatnya adalah hashtag satu elemen satu hashtag dua elemen dua hashtag tiga elemen tiga seperti itu oke selanjutnya saya memiliki variable numeric variable numeric dengan elemen yaitu 0 1 2 3 dan 4 nah selanjutnya saya punya variable square yang mana variable square ini dia akan menghitung segi 4 nah selanjutnya disini adalah saya pakai script perulangan perulangan yaitu 4x numeric kemudian square titik append menambahkan variable z ke dalam variable square menambahkan x dua kali pada variable square nah selanjutnya putnya adalah print square nah jadi saat program dijalankan nah hasilnya seperti ini dia akan menambahkan satu persatu 0 0 1 0 1 4 0 1 4 9 0 1 4 9 16 jadi dia akan melakukan perulangan terhadap bilangan yang ada disini semua x bintang 2 2 itu sama dengan pangkat berarti dia akan menambahkan variable x bintang 2 kali itu ke dalam square oke nah selanjutnya dengan masih menggunakan ray dan variable yang sama variable square kita akan melakukan perkalian pangkat untuk variable x pangkat 2 sampai x semua untuk variable 6 nah outputnya adalah square nah ini dia jadi ini adalah sama ya hanya saja ini langsung yang tadi kita pakai perulangan yang menunjukkan perhitungan masing-masing dari elemen nah sedangkan ini secara langsung kepangkatan dari elemen yang ada pada variable 6 oke nah selanjutnya ini adalah operasi event square nah untuk event operasi event square ini script code nya hampir sama dengan yang sebelumnya hanya saja kita akan merubah beberapa script yaitu kita menambahkan conditional untuk nilai x nya nah jadi jika x nya ini kita tambahkan modulus ya kita lakukan modulus 2 sama dengan 0 maka dapatlah event square nah saat di run programnya akan menunjukkan 0 4 4 16 nah ini adalah dengan bilangan yang ada pada variable 6 yang dia adalah yang habis dia dibagi 2 nah inilah dia nah inilah dia script code nya jadi kita mau ngecek apakah elemen-elemen yang ada di variable 6 itu semua habis dibagi 2 begitulah script code nya oke nah kalau yang tadi kita belajar dasar-dasar operasional pada Python dengan menggunakan google collab selanjutnya kita akan bekerja dengan menggunakan beberapa library nah disini kita akan pakai library yang pertama yaitu library numpy nah ini adalah script code untuk mendeklarasikan library numpy jadi script code nya adalah import numpy snp nah selanjutnya saat kita program kita run hasilnya seperti ini tidak ada menunjukkan kesalahan-kesalahan nah sedangkan text ini merupakan script untuk kita membuat text ya ini di contohnya kita membuat array nah selanjutnya ini adalah script code kita mau mendeklarasikan elemen di variable a yang mana elemen-elemen ini adalah berupa array yang disini kita juga sudah nah saat program di run nah seperti ini akan menunjukkan variable a yang isinya adalah array 123 nah selanjutnya kita punya variable b yang mana variable b ini adalah isinya merupakan bilangan-bilangan integer yang mana di dalamnya juga ada bilangan float nah di variable b nah saat bilangan itu ada integer dan float maka saat programnya kita jalankan python akan otomatis akan merubah struktur data yang ada di dalam menjadi float selanjutnya kita punya kita masih menggunakan variable a dimana isi dari variable a ini masih kita deklarasikan sebagai array dengan elemen yaitu 123 dengan elemen 123 kemudian kita mau ngecek ini tipe datanya apa jadi script code nya adalah a.d type saat program di run outputnya akan menunjukkan tipe data dari array yang ada disini yaitu disini dia menunjukkan tipe datanya adalah integer 64 selanjutnya kita masih bekerja pada kita bekerja pada variable a variable a ini adalah np array dengan tipe data 123 dengan tipe data di type integer 32 jadi kalau kita klik kita ketikan di type integer 32 artinya kita merubah tipe data yang ada di variable yang di variable a menjadi tipe data integer 32 nah saat kita ketikan di type dia masih menunjukkan integer 64 padahal kita sudah ubah menjadi 32 ini datanya akan berubah menjadi integer 32 tadinya integer 34 dia sekarang sudah berubah menjadi integer 32 seperti itu nah selanjutnya kita akan kita akan nyobain script code dengan menggunakan operasi yang menggunakan library matplotlib nah pertama-tama kita harus deklarasi import matplotlib nah caranya adalah kita ketikan import matplotlib .pyplot as a plt gitu ya jadi script code untuk matplotlib yaitu import matplotlib .pyplot as a plt nah kemudian kita punya variable x yang mana variable x ini matplotlib yang tadi kita kita panggil variable np kemudian dengan script code line space kita masukkan rumus untuk menampilkan grafik kosinus di aritmatematik nah jadi saat program ini di run sudah benar tapi dia belum menampilkan grafiknya nah untuk menampilkan grafiknya kita harus jalan untuk menampilkan grafiknya yaitu script untuk menampilkan grafiknya adalah script untuk menampilkan grafiknya adalah figure figure koma ax variable ax yang isinya di dalam adalah variable plt dot subplot garis underscore sama dengan ax titik plot buka kurung x koma cos x jika programnya kita jalankan maka akan menampilkan grafik kosinus seperti gambar berikut ini seperti itu nah selanjutnya kita akan nyobain untuk membuat ini kan ada sumbu sumbu x dan y nah kita mau membuat sumbu x dan y ini dia mempunyai rasio yang sama ya gitu nah kalau disini kan kita masih belum lihat gak ngelihat sama ya disini masih 0,25 ya ringnya ringnya 0,25 sedangkan yang y x nya itu ringnya adalah 5 nah untuk kita mau menyambahkan ringnya script code nya masih sama ya figure koma ax sama dengan plt dot subplot subplot buka kurung nah selanjutnya underscore sama dengan ax dot plot buka kurung tutup kurung x x cos x jadi ini kita panggil ya kita panggil cos x nya grafik cos x nya jadi ini yang dirubah itu cuman script code untuk menampilkan figurnya aja gitu tapi kalau script code untuk aritmatiknya kita gak perlu ubah karena script code aritmatiknya itu tadi kan kita udah run di atas jadi kalau kita masih kerja di bawah mau rubah rubah grafiknya itu cuman script code grafiknya aja yang kita rubah oke nah ini dia ya ax dot set underscore aspek nah saat program di run hasilnya akan seperti ini jadi ini kita udah bisa lihat rasio sumbu x sama sumbu y ini udah sama ya tuh sama-sama 0,5 eh sama-sama 5 sama-sama 1 grafiknya sama-sama 1 udah 1 oke nah selanjutnya kalau kita selanjutnya kita mau membuat script code ini grafik kita mau ubah nih style dari garisnya ya ini kan garis kita mau ubah jadi garis titik garis titik gitu kemudian kita juga mau merubah ini kan warnanya biru kita mau ubah jadi merah gitu kan berarti kita akan tambahkan juga beberapa script code nya seperti yang ada seperti yang dicontohin di bawah ini jadi ini kita mau merubah warna dan style dari grafiknya dengan ax plot x koma cos underscore x marker slide sama dengan 10 line style nah kita tambahkan script code ini nah selanjutnya ini color adalah kita mau kasih color apa nih kalau merah berarti kita klik color red kemudian ini adalah line style line style nya ini ini adalah marker size jadi ukurannya kita mau buat seberapa tebal kita mau buat 20 kemudian line style nya adalah tadi garis titik kemudian warnanya kalau kita mau merah berarti color red kemudian label nya adalah cos nah kemudian ax titik set sama dengan underscore aspect oke nah ini adalah script code nya nah saat program dijalankan maka tuh tampilan grafiknya akan berubah menjadi seperti ini nah oke ternyata ada satu script code yang masih ketinggalan yaitu figure.ax nah karena figure.ax kita letak di bawah maka dia tidak membaca script code yang tiga baris di atas karena itu kita mau ubah dulu yang figure.ax kita pindahkan ke baris yang pertama setelah dipindahkan ke baris yang pertama nih susunannya kita ganti ya tuh kita ganti kita pindahkan ke mari nah saat program kita jalankan hasilnya dia seperti ini gitu jadi grafiknya warnanya udah merah style juga udah beda tebalnya itu udah sebesar 20 ya oke nah selanjutnya kita mau kita mau cobain grafik bentuk scatter kita mau membuat grafik scatter scatter di sini adalah grafik yang titik titik nah ini biasanya untuk data yang random kita biasanya pakainya scatter kalau metodenya clustering gitu kita pakainya yang scatter oke nah di sini yang kita pakai adalah ini ya variable array variable x tipe datanya kita pakai kita pakai array dan ini kita masih pakai variable np untuk 6p untuk aritmatik 6p nah kemudian ini ada variable x kita juga punya variable y variable y isinya adalah elemen 4 5 6 tadi variable x isinya adalah variable 1 2 3 nah jadi saat ini dijalankan secara aritmatiknya ini udah benar ya karena dia gak ada menunjukkan error atau kesalahan apapun nah secara aritmatik nah selanjutnya kita buatkan script code untuk grafiknya kalau untuk grafiknya kita pakai script figure dot eh figure koma ax ya figure koma ax sama dengan plt titik subplot nah selanjutnya underscore sama dengan ax titik scatter karena kan kita mau pakai dia untuk grafik titik jadi kita jadi disini ax scatter dalam kurung x dan y jadi oke nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grafik kita akan mencoba untuk membuat grafik bar kalau tadi kita udah coba grafik scatter kemudian kita udah buat grafik plot kemudian sekarang kita mau membuat grafik bar nah untuk membuat grafik bar disini saya punya variable nama variablenya adalah kategori dengan elemen di dalamnya ada dua yaitu elemen panas dan dingin nah selanjutnya saya punya variable kedua yaitu variable jumlah yang mana jumlah ini mempunyai dua elemen juga yaitu 8 dan 5 nah kemudian dari dua variable ini kita mau buat dia kita mau tampilkan dia dalam bentuk grafik bar nah jadi script code nya yaitu figure koma ax sama dengan plt dot subplot underscore sama dengan ax dot bar dalam kurung kategori dan jumlah variabelnya yang kita sebutkan disini kemudian underscore sama dengan ax dot bar underscore x label dan selanjutnya underscore sama dengan ax dot set underscore y label yang tadi x label untuk kategori nah selanjutnya underscore sama dengan ax dot set y label y label untuk jumlah jadi ini maknanya adalah sumbu x kita kasih namanya x label dengan x label ya dengan nama kategori kemudian sumbu y y label kita kasih namanya jumlah nah selanjutnya disini kita pakai ax dot set script code ax dot set kita mau kasih title nya ya judulnya nah disini judulnya adalah penikmat copy nah ini ini serangan dengan grafik jadi saat program dijalankan maka akan menampilkan grafik bar seperti ini disini ada variable panas disini ada elemen panas dan dingin dengan nilai 0 sampai 8 disini ada sumbu x adalah kategori kemudian yang sumbu y adalah jumlah dengan judul adalah penikmat copy sekian demo demo program jika ada yang masih kurang jelas silahkan saya buka diskusi lewat kolom komentar atau chat saya pribadi juga boleh terima kasih bye bye